Nah, kalau ini apa ini, Mas? Ini serabi. Bahannya serabi, ya? Banyak serabi. Bahannya serabi, ini santannya. Kalau ini? Santan. Santannya? Iya. Buat toppingnya itu, Mas. Oh, buat toppingnya. Kalau bahasa jauhnya, kanil yang sangat tenang, ya, Mas? Iya, betul. Kalau yang dari serabi ini, Mas, ini apa aja, Mas? Ini tepung beras. Ini tepung beras. Ada yang dipakai telur, ada yang tidak pakai. Tergantung. Kalau yang dengar ini, Mas? Kalau saya tidak pakai. Cuma ada pengembangnya pakai soda. Oh, gitu. Ini namanya proses apaan, Mas? Ini proses pengolesan minyak. Pakai minyak kacang itu, ya? Iya, minyak kacang. Jadi dari kacang yang di sangrai itu apa-apa, Mas? Kalau untuk prosesnya kurang tahu untuk pembuatan minyaknya. Cuma beli jadi, sudah ada. Di pasar-pasar, sudah ada. Tidak ada lengket. Berarti dipakai minyak apa, Mas? Minyak kacang. Minyak kacang? Iya. Buat minyak dari yang biasa itu, Mas, ya? Bukan. Ini biar tidak lengket. Biasanya, kan, macam-macam, Mas, rasanya. Ada coklat, ada pisang, gitu kan. Cuma, sini original. Banyak, kan, sukanya yang original. Banyak, kan, sukanya original. Iya. Awal, modal awal. Kalau cuma bahan, ya. Kalau buat sedikit, 100, 150 itu, sudah dapat. Kalau sehari dapatnya 100 juta, ya? Balik 9 kali lipat, Mas. Iya. Iya. Alhamdulillah, ini kan, istilahnya marginil, lumayanlah dirasakan. Dikatakan, kan, 100 kali lipat, ya, Mas, ya? Iya, bisa, bisa-bisa. Jadi, semakin banyak produksi, hasilnya semakin besar. Istilahnya seperti itu. Dengan Hanung, Pak. Mas Hanung? Iya. Ini jualan apa itu, Mas Hanung? Ini jualan serabi sama Torobikan. Serabi Sulu. Sudah berapa lama Mas Hanung jualan? Kira-kira hampir 10 tahun, ya? 10 tahun. Apa itu, ya? 10 tahun. Saya dulu masih kerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi, setelah risen, 100 persen ini, ya, Pak, terjun di kuliner ini, ya. Nah, itu risennya karena memang ingin jualan atau? Ya, karena pengen berusaha sendiri, maksudnya pengen mandiri sendiri. Pengen membesarkan usaha ini. Ya, alhamdulillah pelan-pelan. Kalau awal memang belum selaris ini, ya. Ya, istilahnya babat alas itu memang. Ya, lama-lama dengan proses tetap berusaha, Tuhan. Berusaha, ikhtiar itu, Tuhan. Ingat, Mas, dulu pertama kali jualan itu laku berapa, Tuhan? Dulu 500-an jualannya. Harganya ya, Pak? Ya, 500-an. Saya masih pakai gerobak, dorong. Terus, ya, seiringnya berjalannya waktu, alhamdulillah, ada perubahan lah, sedikit-sedikit. Dulu sempat berpindah-pindah tempat, Mas. Awal, waktu cari pasar itu kan sering pindah-pindah tempat. Tempat nyari tempat yang istilahnya rame, cuman ternyata enggak sesuai harapan. Tempatnya seperti ini, pinggir jalan, malah rame. Mau gak? Campur, tempat ini? Campur. Lenggarin, Pak. Sekedap. Ini panas kamu? Ini lebih maupun. Pindah-pindah tempatnya. Padahal udah bikin jalan ya, Mas, ya, itu ya? Iya, ada. Ini seragunya. Iya, sedap. Ini berapa, nih, Bu? 30. 30. Oke, sempur, nih, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Ini kalau pinggirannya udah kelihatan coklat, itu udah matang. Ini kiri-kiri-kiri kalau pinggirnya udah coklat, ya, Mas. Iya, ah, ah. Ini gak pernah temui, Mas. Enggak, Mas. Kalau... Kalau setelah sepi emasnya gak cepat sama, ya, sempat penuh. Tapi ini orang beli gak pernah temui, Mas. Iya, nggak, nggak. Alhamdulillah. Jujur itu penting. Iya. Jujur itu salah satu apa, ya. Ya, itu semuanya termasuk harapan doa, jujur itu. Jadi kalau kita jujur... Kalau yang Mas terapkan dalam berdagang ini gimana, Mas? Ya, harus amanah lah. Amanah. Bahan-bahannya kita cari yang istilahnya... yang halal. Itulah seperti itu. Walaupun harga seribuan itu, Mas. Ya, harga seribu, cuma kalau dihitung-hitung masih masuk, gak masalah. Ini jujur amanah, hanya halal. Ya, itu salah satu faktor penentu juga. Ya, tetap berusaha berdoa, itu penting. Ini yang serabi gini, Mas. Serabi, ya. Sama juga di penak. Ini kalau selabi gini bungkusnya dua-dua, ya? Ya, ini lebih biar ringkas. Ini namanya dibungkus penak. Ini penak, ini namanya. Penak gitu, Mas? Penak. Kalau orang Jawa, ini penak gitu, Mas. Bungkus penasi-nasi. Ini wolf-nya, Mas? Iya, betul. Kayak. Kalau sekarang, lah, gak harus mengetahnya, kan. Kayak nasi itu, Mas. Ini kan jual harga seribu itu, Mas. Ya. Kalau dihitung-hitung, masih dapat. Karena kan porsinya kecil. Seribuan, porsi kecil. Sebenarnya bisa jual dua ribu, tergantung permintaan pembeli. Ya, siap. Pengalaman baik, ya itu. Kalau awal sih sepi, Mas. Memperkenalkan ini kan, Apalagi kan, kalau tempat baru itu, ya itu. Sempat kepikiran buat ganti gak itu, Mas? Ya, sempat sih sempat. Sempat kan, ya. Gimana lagi tetap harus berusaha lah, namanya berusaha. Mulai rame. Kalau soal rame, alhamdulillah pelanggannya udah tahu. Udah tahu gini. Ya, tetap berusaha berdoa, itu penting. Kalau buat pensi, gitu ya, gini kan? Simpas sih, Mas. Yang penting, Dinikmatilah, dinikmatilah. Dikmatilah, tetap berusaha. Ininya berdoa. Ikhtiar, berdoa, itu. Ya udah, pentingnya akan itu. Kita kan cuma mati, hidup berapa tahun. Tahu-tahu, udah. Gitu kan. Ya itu sih, yang saya alami. Yang rasain gitu kan, gitu. Yang penting bersyukur tadi, mas. Ya, bersyukur itu penting. Bersyukur. Kalau secara perlakuan, mungkin sikap ada ya. Ada memang, berapa ada. Cuman kan, ya mau gimana lagi, kita yang ngerasain maksudnya. Kalau saya, gitu. Saya yang bisa menikmati hidup ini, maksudnya usaha ini, gitu kan. Istilahnya ya, semuanya bakulan cerah biye, gitu ya. Bisa apa, gitu ya? Iya. Harapannya yang ditengah, gimana sih, mas? Ya, harapannya usaha makin maju. Punya tempat sendiri, ya kita kembangkan usahanya. Ya, seperti itu. Biar ada inovasi lah. Kalau ada yang mau belajar, sama juga dengan gimana kira-kira, mas? Enggak masalah. Kalau mau belajar, Enggak masalah. Terima kasih. Terima kasih.